Oke. Sudah bisa lihat presentasi saya ya. Sudah, Pak. Oke. Mungkin tadi dari Mas Firman sudah dijelaskan tentang Infinity Energy Indonesia, mungkin saya juga tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi. Tadi sudah dijelaskan juga kalau ekspertis kita, keahlian kita itu adalah di development, desain, dan eksekusi, instalasi, dan juga aset manajemen atau apa namanya, maintenance ya. Dan juga ada power production and sales. Ini untuk beberapa kasus kita memang menyediakan program PPA, Power Project Agreement. Dan yang mau saya highlight juga, kita komit terhadap HSSA. Jadi di sini yang terpenting adalah HSSA dulu, jadi health, safety, security, dan environment. Nah, di sini juga sangat penting karena topik untuk siang ini lebih ke instalasi terkait sistem solar panel. Jadi di sini harus dikankan juga terkait dengan health, safety, dan security environment. Karena di sini sangat berpengaruh untuk hasil kualitas, kualitas pemasangan, dan juga untuk kelangsungan dari perusahaan. Karena dengan kita menjaga HSSA ini, kita meminimalisir resiko keselakaan, dan juga meminimalisir resiko terjadinya hal-hal yang tidak terduga. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Oke, mungkin untuk awal, saya mau menjelaskan dulu terkait dengan solar panel. Jadi mungkin di sini sudah tahu ya, sudah lakukan seperti apa. Di sini saya cuma mau menjelaskan bagaimana solar panel itu terbentuk. Jadi di sini mulai dari cell. Jadi awalnya itu adalah solar cell dulu. Jadi satu bongkah, satu kotak kecil itu, itu cell, itu digabungkan menjadi modul. Nah setelah digabungkan menjadi satu modul, dirangkai menjadi panel, dan setelah menjadi panel, dia akan menjadi array. Jadi modul itu yang solar panel yang biasa kita lihat. Itu modul. Kalau sudah panel itu sudah rangkaian, satu rangkaian. Kalau array itu sudah beberapa rangkaian. Dan dari solar panel itu juga, dia terbuatnya dari kaca, dan juga dari silikon. Nah di sini yang membuat, yang menjadikan listriknya itu dari silikon ini. Jadi dia ada cell string, jadi dia menggabungkan antara cell-cell ini, dan lalu dia akan menghasilkan listrik, dan nanti dia akan keluar dari, jadi di belakang solar panel itu ada kabel positif-negatifnya. Nah dari situ lah dia akan dikoneksikan ke instalasinya, ke sistemnya. Nah solar panel itu ada beberapa tipe. jadi ini yang umum ya, jadi yang umum ada di pasar itu adalah mono kristalin, mono silikon, dan polikristalin. Tin film ini sebenarnya lebih baru, jadi teknologi yang lebih baru, tapi memang agak kurang diminati, karena harganya lebih mahal, dan juga efisiensinya yang belum begitu terunci. Kalau untuk saat ini yang paling banyak digunakan itulah mono kristalin. Jadi mono kristalin ini memang harganya lebih mahal, tapi memang efisiensinya itu mencapai 20%. Nah tadi kan Mas Firman juga sudah bilang, kalau kita itu punya, Indonesia itu punya potensi radiasi sinar matahari yang sangat baik, karena memang terletak di garis katulis tiwa, dan hanya mempunyai 2 musim. Nah maka itu, untuk bisa memproduksi listrik lebih besar, diperlukan efisiensi yang lebih besar juga. Jadi untuk saat ini itu, 20% itu adalah total listrik yang diproduksi dari total radiasi matahari. Jadi tadi kan diinfo juga dari Mas Firman, kalau sebenarnya kita bisa sampai 1000 kW, 1000 kW per jam, cuman hanya bisa 20% dari total itu. Jadi belum ada yang bisa mencapai lebih dari itu. Nah untuk kekali kristalin itu, sudah teknologi lebih lama, dan sudah mulai ditinggalkan juga. Dia memang lebih murah, tapi efisiensinya juga lebih kecil dari monopristalin. Oke, nah di sini, bagaimana caranya solar panel itu bekerja? Nah di sini kalau bisa dilihat, di sini ada matahari ya. Nah matahari ini dia akan mengeluarkan radiasinya ke solar panel, dan dari solar panel ini akan mengkonversi radiasi. Jadi yang dikonfigur radiasinya, radiasi dikonversi di sini, menjadi listrik, jadi bukan panasnya ya, karena ini beda dengan solar water heater. Kalau solar water heater itu panasnya, tapi kalau solar panel ini lebih ke radiasinya. Nah dari radiasi itu, dia menghasilkan listrik DC. Nah dari listrik DC ini harus dikonversi, menjadi AC, menggunakan inverter. inverter. Nah inverter, baru dari inverter ini, dia akan mengatur listriknya ini mau dialirkan kemana, mau ke rumah, ke dalam rumah, ini ke TV, ke kulkas, ke lampu, atau dia langsung ke grid. Ke grid itu ke listrik, ke jaringan PLN. Nah tadi kan juga sudah disini on grid dan hybrid ya, nanti saya jelaskan lagi sedikit. Nah jadi dari situ, ini kalau yang on grid, kalau yang hybrid, dia tambahannya itu ada baterainya. Ini lebih ke, kalau yang disini itu lebih rangkaian untuk yang DC ini langsung. Jadi dia dari, dia tidak pakai inverter, tapi pakai solar charge controller. Jadi kalau inverter itu untuk mengkonversi, karena yang di rumahnya itu listrik AC, kalau lampunya ini DC, dia cukup pakai solar charge controller aja. Dan baterai, ini langsung ke lampu yang DC. Jadi tidak perlu inverter lagi. Nah terus, ini contoh spesifikasi dari PV ya, PV modul. Ini jadi bisa dilihat di sini ada maximum power. Nah yang biasa kita lihat itu adalah di sini. Maximum power yang bisa dihasilkan. Nah itu 240 watt. 240 watt ini artinya apa? Dalam satu jam, PV modul ini bisa menghasilkan 240 watt listrik. Jadi dalam satu jam. Tapi ini satu modul, satu lempeng. Nanti kan dia akan disatukan dengan beberapa modul, jadi nanti bisa dijumlah. Misalnya dia ada dua modul, jadi 480. Kalau misalnya jadi tiga modul, berarti ini dikali tiga, 720. Seperti itu. Nah di sini juga bisa dilihat, kalau sebenarnya PV itu juga ada maksimum voltage dan current-nya juga. Jadi ini juga harus dilihat. Dan juga yang penting adalah temperatur. Temperaturnya juga ada range-nya. Jadi makanya banyak orang yang salah. Jadi PV ini semakin panas, semakin bagus. Tapi enggak juga. Jadi di sini dia punya range. Dia ada range temperaturnya, minus 40 sampai 85. Jadi enggak boleh lebih dari itu. Dan juga di sini ada dimensi dan ada test. Nah mungkin tadi saya balik lagi, ini ada dua sistem ya. Untuk solar panel, ada yang on-grid dan hybrid. Tadi dari Jackson juga, lo memang firman. Jadi di sini perbedaannya hanya ada di baterai. Di baterai pack ini, di Infine Powerwall. Kebetulan ini kita ada produk kita juga, baterai pack lithium. Nah jadi bedanya apa? Kalau misalnya di on-grid ini, dia hanya bekerja di siang hari dan hanya bisa untuk dipakai sendiri atau diekspor. Kalau di hybrid, dia itu bisa dipakai malam hari dengan cara dia bisa menyimpan listriknya di baterai pack. Jadi tadi kan kalau misalnya listriknya ini yang diproduksikan seribu, nah terus dipakai di rumah itu misalnya 200. Nah sisa 800-nya itu diekspor ke grid. Nah kalau di hybrid, tadi yang dihiaskan seribu, dari rumah ini dipakai 200. Nah ini 800-nya itu ke sini dulu, ke baterai dulu. Misalnya baterai kapasitasnya cuma 400. Nah berarti 400-nya ke baterai, sisanya 400-nya lagi ke grid. Jadi baterainya ini akan menyimpan kelebihan daya. Nah pas malam hari, baterainya ini bisa langsung termasuk menyala atau bisa untuk backup. Jadi misalnya malam hari dia PLN-nya mati, dia otomatis menyala. Atau misalnya siang hari juga dia PLN-nya mati, kalau misalnya dari solar panel nggak bisa support, dia langsung baterai menyala. Dan sebenarnya ada satu lagi, dia off-grid, cuman itu hanya untuk di daerah-daerah yang memang tidak ada koneksi listrik PLN. Jadi di daerah Sumatera, di Kalimantan, Tulau Si, Papua, itu mungkin masih bisa. Cuman kalau di Jawa, sepertinya agak susah ya untuk mencari area yang tidak ada koneksi listriknya, PLN-nya. Nah ini on-grip system, jadi tadi komponen-komponennya itu ada solar panel, inverter, kabel, mounting, dan monitoring. Monitoring ini nanti, tadi sudah di jelaskan juga, jadi bisa dilihat dari headphone, dan juga bisa dilihat dari kantor kita, karena kantor kita juga ada monitoring system untuk melihat semua customer kita. Kalau hybrid tadi bedanya hanya di Invent Powerwall. Jadi Invent Powerwall ini, tadi juga jelaskan juga, ini baterai lithium-ion yang bisa menyimpan untuk berbagai fungsi ya, jadi bisa untuk di rumah, untuk di industri, untuk di kantor, dan ini juga bisa sebagai genset, jadi sebagai backup power. Nah ini salah satu contoh sistem solar panel yang sudah dipasang di rumah, jadi biasa kita pasang solar panelnya di atap, dan nanti inverternya itu ada di bawah, di sini, inverternya. Biasanya kita pasang di dekat MCB, atau di dekat panel listrik, panel listrik rumahnya. Nah, untuk step by step instalasinya, jadi, biasanya kita site survey dulu, jadi kita site survey, dan kita cek dengan helioskop, jadi biasanya kita minta share location dari customer, baru kita survey, sebelum kita buka helioskopnya dulu, kita kira-kira, baru kita survey secara real, dari situ kita bisa menghitung kebutuhannya, dan juga bisa mendesain secara engineering-nya. Nah, baru kita setelah itu mulai instalasi, pertama dari solar mounting-nya dulu, terus solar panel, inverter, inverter semua, baru kita connect wiring, jadi kita connect dari solar panel ke inverter, baru kita test run, kita test, kalau misalnya sudah oke, kita akan perhatikan untuk SLO, surat light operasi. Nah, SLO ini, jadi untuk di, apa, di Indonesia itu, peraturanannya adalah, semua solar panel yang terpasang harus izin ke PLN, dan juga harus memiliki surat light operasi, yang diaudit oleh rekanan PLN. Nah, makanya di sini setelah kita instalasi, kita ajukan, nanti akan diaudit oleh rekanan PLN, dan kalau memang instalasinya sudah sesuai dengan standar mereka, akan dikeluarkan surat light operasi. baru setelah itu dari PLN akan mengganti metran-nya, menjadi ekrimeter, karena kan tadi ada ekspor ya, karena kita ini boleh ekspor, jadi metran-nya diganti dengan yang bisa ekspor-impor. Nah, baru setelah itu kita commissioning dengan customer. Nah, di sini saya akan coba, step by step-nya ya, jadi pertama kita lihat, electricity profile, jadi profile listriknya seperti apa. Di sini misalnya ada, bangunan rumah di daerahnya ke selatan, terus atapnya beton, di sini kan dia, istilahnya apa, dak gitu ya, lalu seluas efektif atapnya, 14x14, listriknya, jadi di sini yang perlu kita lihat juga, daya listriknya, itu 41.500 VA, dengan 3 fasa. Nah, ini menjadi acuan kita, karena kita tidak boleh memasang lebih dari daya listriknya. Jadi kalau misalnya daya listriknya itu 41.000, kita hanya boleh maksimal memasang 41.000, nggak boleh lebih dari ini, karena nanti dari PLN tidak akan mengualkan izinnya. Dan juga dia 3 fasa, 3 fasa itu mungkin kalau, biasanya di rumah-rumah yang sudah listriknya besar, dia ada 3 apa ya, kalau misalnya dari PLN itu ada 3 kabel ya, kurang lebih ke 3 koneksi, RST. Nah, ini juga akan mempengaruhi instalasi kita. Nanti saya jelaskan lebih detail ya. Terus kita tanya juga, biasanya daya listriknya berapa per bulan? Misalnya 9 sampai 10 juta. Nah, terus juga kelompok listriknya R3. Nah, dari sini kita bisa lihat, jadi di sini kita bisa buat profil pengguna, daya listriknya 41.500, asumsi pemakaian listrik per bulan, karena tadi dia bilang 9 juta, berarti ini perkiraannya di 5 ribu, atau kita bisa lihat juga di PLN Mobile, itu ada KWH-nya berapa. Terus tarif dasar listrik, itu juga karena kita melihat dari sini, kelompoknya R3. Terus juga dari, di sini, jadi ini sebenarnya dari perhitungan tagian PLN ya, pemakaian listriknya berapa, ditambahin PPN, dan juga ada penggerak jalan. Nah, setelah kita tahu ini, baru kita bisa mulai, merancang solar panelnya. Nah, tapi selain ini juga, ada beberapa faktor yang, mempengaruhi solar panel, sistem solar panel kita. Nah, faktor-faktor itu ada, pertama itu dari radiasinya, orientasinya, shadingnya, orientasi itu dalam arti, arah, arah matahanginnya kemana, jadi itu rumahnya itu mengarah kemana, dan atapnya mengarah kemana itu, itu menjadi pertimbangan juga. Terus shading, jadi kita lihat di atas ini itu, di atas atap ini itu ada apa, apakah dia ada gedung yang lebih tinggi, atau ada pohon, atau ada apa itu, akan mempengaruhi sistem solar panel kita. Materialnya juga, tadi di sini kan atap beton. Nah, kalau misalnya dia genteng, nanti beda lagi. Tadi kan kita berhasil sama Mas Firman, kalau misalnya genteng, dia beda mountingnya. Nah, ini beton juga beda lagi mountingnya. Dan juga temperatur. Temperatur di sini nanti, itu akan dilihat dari software kita, biasa kita pakai helioskop. Nah, karena itu nanti akan mempengaruhi juga, efisiensi produksi. Nah, pertama yang harus kita lihat juga, tadi radiasi ya. jadi kalau untuk saat survei, ini ada satu ilmu yang memang harus kita tahu juga. Jadi, pertama itu, radiasi matahari itu kan, materialnya dari timur ke barat. Nah, arah radiasinya kan itu berubah dia. Dari timur ke barat itu kan dia berarti, misalnya kita pasang PV di sini, dia akan berubah ke sini kan. Di sini akan ada shading. Nah, kalau misalnya dia di sini, nanti shadingnya, dia berarti kan ke sini, ke kiri ya. Nah, kalau misalnya dia udah mulai siang, udah mulai sore, shadingnya kan akan berubah ke kanan. Nah, ini yang kita harus lihat juga, apa, dari pagi sampai siang itu, si PV ini aman nggak dari shading. Nah, juga bulan itu juga beda. Jadi, bulan Juni, itu mataharinya lebih ke sini, bulan Desember, mataharinya lebih ke sini. Ini juga biasanya, kalau untuk yang di, daerah-daerah yang memiliki empat musim, ini akan berpengaruh. Karena letak mataharinya, dia akan berpindah. Cuman, kalau untuk yang di, lebih di dekat katul istiwa, kalau di gambar di sini, kalau misalnya dia, lebih dekat, kalau di Indonesia kan kita di katul istiwa ya, itu lebih, apa, lebih stabil. Jadi, setelahnya matahari itu tidak begitu jauh. Cuman, kalau yang di atas, ini kan di sini pas lagi musim salju, dia akan, berbeda. Akan berpindah, mataharinya. Dan juga, solar panel ini, itu harus menghadap ke, katul istiwa. Karena kan di sini sunray-nya ini, sinar mataharinya ini kan lebih banyak di katul istiwa kan. Jadi, kalau misalnya dia, kita pasang di daerah di atas ini, dia harus menghadap ke selatan. Kalau kita pasang di bawah sini, dia harus menghadap ke utara. Jadi, harus menghadap ke katul istiwa. Supaya memang, ininya, PV-nya itu bisa produksi maksimal. Nah, terus juga kita akan lihat seperti ini. Misalnya, di atapnya ini, ada skylight. Ini, nggak kelihatan ya. Ini sebenarnya, apa, kalau misalnya itu kaca ya. Kayak kaca. Jadi kan biasanya sekarang banyak tuh, rumah-rumah yang atapnya itu ada kacanya. Jadi dia maunya ada di bawah itu terang gitu. Nah, ini nggak boleh kita pasang solar panel. Nanti ketutup kacanya jadi gelap di bawah. Nah, terus juga di sini, nggak bisa kita pasang mounting. Karena ini kan kaca, nggak bisa kita bor. Jadi, ini pasti nggak akan bisa kita pasang. Pasti terputus di sini. Kedua, ini juga nih shading. Ini ada pohon kan di sini. Nah, ini kan ketutup. Nah, ini udah nggak mungkin kita pasang. Karena nanti akan mempengaruhi produksinya. Terus ke dua, ke dua juga ada ini misalnya. Kalau di pabrik-pabrik biasanya ada exhaust. Nah, exhaust ini juga kita harus lihat. Karena dia, yang tadi kan matahari kan dari pagi sampai sore, dia akan pindah shadingnya. Nah, ini akan mempengaruhi juga. Nah, di sini. Ini misalnya contohnya ketika selapan ini itu shading. Jadi misalnya ketika jam 12, dia ketutup shading. Shading. Tapi jam 12 lewat ini dia matanya pindah, jadi udah ketutup lagi. Tapi pas dia lagi ketutup, di sini nih, grafiknya, pas ketutup sedikit aja ini, itu produksinya tuh rendah banget. Tapi pas udah kebuka, langsung tinggi. Karena memang shading ini akan, memang shadingnya hanya kecil sedikit. Tapi dia mempengaruhi satu modul. Jadi satu modul ini semua tuh tidak berfungsi. Itu memang ada salah satu, apa, security dari, solar panelnya. Jadi ketika dia ada ketutup, shading, nah, satu panel ini tidak berfungsi. Nah, makanya di sini ada, mulai ada teknologi di mana solar panelnya itu di, bukan di fasial, apa yang namanya. Jadi dia ada dua, jadi kepisah. Jadi nggak satu lempeng modul ini terkoneksi semua, tapi dia terpisah di tengah. Jadi kalau yang ini shading, yang di atas masih bisa berfungsi. Nah, ini maksudnya, apa, menjelaskan kenapa shading itu berpengaruh. Nah, terus juga kita lihat material, apa, material atapnya seperti apa. Kalau di sini, apa, di pabrik, atasnya ini pakai, apa namanya, seng ya, bukan seng, apa namanya, kayak semacam seng. Nah, itu juga berarti kan, kita harus cek juga, terus di sini juga ada yang bolong nih. Nah, yang bolong ini ternyata apa, pas kita lihat dari luar, ternyata itu, ini, apa, exhaust. Nah, ini nggak bisa kita pasang juga, berarti. Berarti kita harus cari area yang memang, clear dan bisa kita pasang. Terus, ke-2 juga kita harus lihat, elektrisitinya. Jadi di sini kita lihat panel box-nya, seperti apa, koneksinya, terus kita harus pasang inverter, dan panel box kita itu di mana. Karena kita kan harus koneksi ke sini. Nah, kita harus lihat di samping-sampingnya ini, apakah bisa dipasang, terus kita juga harus izin, terus kita harus lihat juga, apakah di sini aman, tidak bocor, tidak, apa, tidak terkena, tidak menghalangi jalan. Karena masalah klistika ini kan agak sensitif, jadi memang harus di area yang memang, jarang orang lalu-lalang, untuk menghindari hal-hal, yang tidak diinginkan. Nah, setelah kita sudah site survei, baru kita desain. Kita desain engineering-nya, ini kita pakai SketchUp, misalnya tadi rumahnya, kita lihat nih, menghadap utaranya ke sini, yaudah, kita full-in di sini. Jadi biasanya kita akan, maksimalkan yang menghadap utara itu. Baru, ya memang kan sekarang rumah itu, nggak bisa kita minta, semuanya menghadap utara. ininya apa, gentengnya, karena kan di Indonesia juga, apa, ya, bentuk gentengnya aneh-aneh ya, beragam. Jadi, biasanya kita akan fokusin yang, menghadap utara dulu. Kalau misalnya, ternyata cuma sedikit, kita bisa ambil yang menghadap ke selatan. Karena, itu masih masuk, tidak menghalangi, matahari yang, terbit dari timur ke barat. utara dan selatan itu kan, dia masih akan dapat cahaya radiasinya. Walaupun memang yang selatan, nggak begitu, tidak menghadap ke katulis di, tapi, itu nggak masalah. Tetap kita bisa pakai, karena dia, dapat mataharinya full, dari pagi sampai semuanya. Nah, dari sini juga kita, desain, di sampingnya. Di sini, maksudnya secara detailnya, ini dari samping, ini kita bisa ukur, soal panel ini, satu modul ini berapa panjangnya, terus juga kita harus ada space, di sini untuk maintenance. Jadi, nggak bisa kita full-in semua, karena nanti, untuk maintenance-nya, tadi, untuk mencuci panel itu akan susah. Nah, terus di sini juga ada mounting-nya, nanti mounting-nya akan dipasih di detail lagi. Dan juga di sini, ada jarak dari atas, karena kan ini nggak mungkin kita pasang, mojok banget ke atas ini. Kita harus lihat tulangnya. Jadi, tadi kan di sini ada nih, kalau di sini, di padangnya kan kelihatan nih, ada tulangan, ada tulang-tulang atapnya. Nah, ini mounting-nya kita akan pasang, sesuai dengan tulangnya, karena harus kita bor mounting-nya itu. Nanti ada gambarnya lebih detail. Nah, setelah kita desain, ini juga ada software engineering-nya juga, software desain-nya juga, ini kita pakai helioscope. Jadi, setelah kita tahu titik lokasinya, kita bisa buka di helioscope, dan kita bisa desain, panelnya. Di sini misalnya ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 panel di sini. Nah, 9 panelnya juga kan harus dikoneksikan. Karena, tadi, kalau satu dia kan hanya modul, tapi untuk di panel, dia harus dikoneksikan. Dan juga untuk menambah dayanya. di helioscope juga bisa dilihat di sini, misalnya dia, ada modulnya bisa 4 kW, berarti kan dengan inverternya 4 kW juga, produksi per tahunnya di sini bisa kelihatan, 3,6 megawatt, dengan performansi yangnya 57%. Nah, ini bisa dilihat. Di sini juga ada PSH-nya, tadi terkait dengan produksi radiasi mataharinya, ini bisa dilihat. Januari sampai Desember, ini dari berbagai macam sumber. Jadi, di sini dari GHI, terus ini juga kalau misalnya dia ada shaded, terus ini memplitnya. Jadi, di sini bisa dilihat, perpunggulannya itu berapa rata-rata produksinya per KWH-nya. Nah, terus, setelah kita desain, kita melakukan procurement untuk instalasi. Jadi, kalau procurement yang kita biasa lakukan itu dari software TV, inverter, inverter, wiring, combiner box, combiner box itu lebih ke untuk safety dan juga untuk switch, dan juga supporting material lainnya. Oke, pertama yang solar panel. Nah, di sini biasanya kita, yang kita pakai itu bisa longisolar, karena memang sudah terbukti juga ya, dan juga sudah bisa memberikan garansi 25 tahun. Jadi, dari longisolar ini, kita mendapatkan garansi 25 tahun untuk performa solar panelnya. Dan juga kita harus lihat di sini, dia ada beberapa serifikasi dari tube, terus juga di sini ada, ada CE, ada IEC, yang penting sih, IEC, SENTES, ini karena ada requirement-nya untuk sumar panel. Harus ada apa aja. Dan juga, dari besaran dayanya, jadi di sini ada 370 sampai 385, 40, 420, 450, 460, ini juga berbeda-beda nih, dimensinya beda, efisiensinya sih rata-rata sama di 20%, beratnya beda. Nah, ini yang harus kita lihat. Karena kita, intinya sih maunya, dengan area yang terbatas, kita bisa menghasilkan produksi listrik yang optimal, yang paling besar. Cuma kan kita masih lihat juga ya, area atapnya tadi seberapa. Kalau misalnya kita mau pasang yang ini, ini kan 2 meter kali 1, itu cukup nggak? Takutnya nanti dia nggak cukup, area kita harus pakai yang kecil. Cuma kalau yang pakai yang kecil, berarti jumlahnya harus lebih banyak. Seperti itu, ini pemilihan solar panelnya. Terus yang kedua, inverter. Inverter juga kita harus cek, karena tadi misalnya, kita mau pasangnya berapa? Di sini kan ada macam-macam ya, ada 4,5 kW, 5,4, 6 kW, 7, sampai 9. Nah, ini juga beda-beda di sini, powernya. Jadi kalau misalnya kita mau, misalnya, untuk daya solar panelnya di 5 ribu, ya mungkin kita pakainya yang 5,4. Gitu. Dan juga di sini ada dimensinya juga, karena nanti untuk kita gambar, dan juga untuk letak inverter, itu juga harus kita cek, jangan sampai tadi menghalangi atau tidak aman. Dan juga banyaknya inverter itu kita wall mounted, jadi kita pasang di tembok. Dan ininya juga, apa namanya, untuk monitoring. Jadi monitoring itu dari inverternya. Nah, di sini biasanya mereka minta ada wifi connection. Nah, kita harus cek juga di tempat inverter yang kita akan pasang, ada wifi-nya atau enggak, karena nanti, kalau nggak monitornya akan bisa jalan. Nah, ini mounting-mountingnya. Jadi tadi kan, saya bilang beda-beda nih mountingnya untuk yang di atap sama yang di dak. Nah, kayak di sini. Yang kanan ini namanya S-hook. S-hook ini biasanya untuk atap, jadi dia, eh, untuk genteng. Jadi untuk yang bentuknya genteng. Nah, jadi kan panel ini kan dia di-clam ya. Nah, di-clam pakai ini. Jadi ada mid-clam, ada end-clam. Kalau mid-clam itu untuk di antara panel, kalau end-clam itu untuk yang di ujung. Nah, jadi dia akan di-clam ke rail ini. Nah, rail ini, itu akan di-baut ke tulangan atap. Nah, makanya di sini, kalau misalnya genteng, kalau genteng itu kan dia ada selah-selah ini ya. Nah, makanya dia masuk nih ke selah-selah sini. Baru di bawahnya kita klaim ke, eh, kita baut ke tulangnya. Di sini. Nah, tapi kalau misalnya dia bentuknya kayak alderon atau apa, kayak spandek. Nah, itu kita pakai elfit. Karena dia bisa langsung masuk ke baut, baut alderonnya. Jadi kita pakai baut yang sama. Jadi nggak akan bocor. Ini pakai elfit. Nah, ini contoh end-clamnya yang ada di sini, paling ujung. Nah, tapi kalau dia untuk bentuk edak, mau nggak mau kita harus pakai ground mounting. Ground mounting ini, kita biasanya kita pakai cor, terus kita rangkai kakinya. Ini untuk yang mounting. terus juga untuk wiring, perutama ini kabel, kabel PV itu beda. Jadi nggak sama kayak, apa, kabel biasa. Dia tuh ada lapisannya lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena ini terkait dengan safety dari instalasinya. Karena banyak yang masih pakai kabel biasa untuk PV, padahal sebenarnya harus dipakai yang seperti ini. Terus juga ini untuk koneksi, apa, untuk switch. Untuk switch dan juga untuk proteksi. Jadi, walaupun memang di inverter itu ada proteksi sendiri, tapi biasanya kita pasang lagi, tambahan proteksi lagi, karena kalau misalnya, jadi kalau ada apa-apa dari PV-nya, atau dari inverter-nya itu, dia akan merusak komponen lain. Jadi dia akan putus di sini. Jadi kan ini hacker box. Jadi switch-switch ini itu akan aman, dan juga tertutup. Jadi nggak bisa, misalnya nggak bisa dimainin oleh orang lain, atau terkena apa yang bisa merusak komponen listriknya. Jadi kita lebih ke safety. Terus juga kita akan buat single line diagram. Nah, single line diagram itu jadi, tadi kan wiring-nya kita udah ada, dari sini, udah kita, ini juga nanti ada hitung-hitungannya itu, detail lagi mungkin, dari Mas Giko, nanti bisa sharing juga, proteksi-proteksinya yang cukup, untuk mengamankan misalasi kita. Nah, baru kita bisa rangkai ini, kelistrikannya, kabelnya. Jadi kan tadi di atas itu kan, di sini misalnya ada solar panel, solar panel, solar panel, ini kan nyebar nih, solar panelnya. Nah, ini kan harus dikoneksikan. Nah, ini jalur kabelnya ini seperti ini. Jadi ada string berapa, sama string berapa, nanti dikoneksikan di inverter. Nah, ini juga perlu, karena, jadi nanti, kita tahu nih, berapa kabel yang dibutuhkan, dan juga, apakah kabel ini aman, karena jangan sampai kabel ini, istilahnya mengganggu orang jalan, atau mengganggu lingkungan. Karena kan di sini, krusial ya, kabel ini kan bisa aja nanti dia, sobek atau, core slab jadinya, kalau core slab nanti akan pengaruh ke, instalasi kita pasti. Nah, di sini juga, ini single line diagramnya, jadi dari PV modul, itu ke proteksi dulu, nyambung ke proteksi, nah, dari proteksi baru ke inverter. Nah, di sini kan listriknya AC, nah, pas sudah ke sini, eh, di sini DC, di sini ada AC, nah, balik dari sini dia, ada ke proteksi kita lagi, baru ke KWH meter. Jadi, ini kita biasanya buat juga, untuk setiap masing-masing, apa, side, karena, untuk maintenance juga nantinya. Jadi, ketika nanti, apa, kita ada maintenance, kita bisa tahu nih, oh, jalur kabelnya ke sini, 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 terus rangkaiannya seperti ini. Gitu. Nah, yang paling penting juga, tadi, health, safety, security, and environment. Jadi, jangan, apa, misalnya, yaudah, maunya sebanyak-banyaknya, solar panelnya, ya kita pasangin sebanyak-banyaknya, jadi, atapnya semuanya ketutup solar panel, ya kayak gini. Nah, ini kan, nggak, apa, nggak, nggak bagus, dan juga, nggak betul, ya. Jadi, ya tadi kan, untuk tadi cahaya, mulai dari orientasi solar panelnya, udah, udah salah, karena ini, dia kan ngadepnya kesana, terus juga disini, mountingnya juga ada salah, ya. Jadi, yang harus kita, apa, kita lihat juga, itu adalah dari, safety and security-nya. Jadi, disini, yang kita pasang, ini di sentul, ini kita pasang hybrid, pakai powerwall. Nah, ini kita, kabel-kabel disini, itu kita tutup, pakai kabel duct. jadi tidak terekspos, jadi tidak bahaya untuk, manusia, dan juga lingkungan disitu. Dan juga tidak bahaya untuk instalasi, jadi, kita harus, mengamankan semua, komponennya. Disini ada, ini kita, tadi, untuk combiner box. Nah, disini yang tadi, switch, fuse, SPD, ini disini semua, jadi disini proteksi-proteksi kita, dan ini inverternya. Nah, jadi dari sini, kita bisa, dengan mudah, melihat rangkaiannya. Nah, dari sini kan nanti dia, ada ke atas. Ke atas ini, ada ke solar panelnya. Nah, disini, exit meter, ini meteran eksimnya. Jadi, istilahnya, satu instalasi rangkaiannya itu, di satu area. Jadi, tidak mencar-mencar kemana-mana, tapi hanya di satu area ini, dan semuanya sudah, terproteksi. Nah, terus kita juga ada, APD, dan juga ada briefing dulu, setiap kita sebelum pemasangan. Nah, disini juga untuk di, pemasangan di atap, kita pakai ini, apa, apa namanya, tali itu ya, harness. Body harness. Nah, ini juga penting, karena, disini kan kita masang di atap, di ketinggian, dan itu, rawan, rawan sekali, apalagi ini, bidangnya ini miring. Jadi, rawan untuk terpleset, jatuh, dan juga kita kan mengangkat, solar panel ini kan berat ya, satu panas 25 kilo. Jadi, kita pakai harness ini, pasti untuk pemasangannya. Jadi, memang harus safe and secure, for installation, jadi untuk instalasinya, untuk human, untuk orangnya, dan juga untuk environment, untuk lingkungan di sekitarnya. jadi 3 hal ini, yang memang harus diperhatikan, selain, adalah mendesain, solar panel. Nah, ini yang saya maksud tadi, jadi kabel-kabel, bahkan kabel-kabel di atap pun, ini kita cover pakai, flexible conduit ya. Jadi, disini, kabelnya itu, nggak menjumpai, mana-mana, tapi, ini ter-cover. Jadi, meminimalisir resiko, dan juga lebih, kalau terlihat kan juga lebih rapi, dan juga, untuk instalasinya itu aman, dan untuk lingkungannya juga, untuk sekitar, misalnya ada burung, atau ada apa, yang lewat itu, dia tidak akan mengganggu, instalasi kita. Nah, disini inverter, dan header box kita. Jadi, ini sudah satu tempat, jadi lebih mudah untuk maintenance-nya. Nah, selain itu juga kita, tadi setelah kita sudah pasang, sudah selesai, sudah dikoneksikan, sudah diteskan, baru ada sertifikat light operasi. Nah, ini yang dikeluarkan oleh, apa, rekanan dari PLN. Ini contohnya, salah satunya, jadi disini dia ada, dinyatakan light operasi, sampai dengan, ini biasanya dia 10 tahun. Lebih, ini 15 tahun. Dan juga setelah itu, setelah kita dapat light SLO ini, kita bisa mengajukan penggantian eximeter. Nah, disini ada biaya penggantian eximeter dari PLN langsung, jadi, biayanya itu langsung dari mereka, nggak dari kita. Nah, terus juga setelah itu, kita bisa pakai monitoring kita. Tadi, sudah jelis-jelis, sudah lemas firman. Monitoring kita itu bisa diakses dari handphone. Jadi, untuk dari, apa, customer, dia bisa akses dari handphone, dia bisa lihat, berapa produksi listriknya, per hari ini ya, real time. Jadi, real time-nya dia dapat berapa, terus, secara hariannya juga bisa dilihat berapa. Jadi, mereka bisa lihat nih, kalau misalnya, tadi kan ada garansi 25 tahun ya, jadi, kalau misalnya, terlihatnya nih ada yang ngedrop gitu ya, kayaknya ini dia ngedrop nih. Nah, itu bisa kita lihat, ini tuh ngedrop karena apa? Kalau misalnya kita lihat di sini, aktif, on, maksudnya nyala, solar panel nyala, baterainya nyala, tapi di sini ngedrop, berarti, ada masalah di, di produksi solar panel. Nah, itu bisa diklaim, garansinya. Gitu, karena memang, garansi kita 24 tahun itu, mau, apa, produksi listriknya itu, stabil, jadi, nggak, nggak soak gitu ya, kalau aki ya. Nah, ini juga bisa dilihat dari, PLN Mobile. Di sini ada, kalau misalnya untuk rumah-rumah yang sudah memasang, solar panel, itu nanti bisa dilihat PLN Mobile-nya seperti ini nanti. Jadi, ada PV, terus dayanya berapa, ini 4400, dia ada energi impor, sama energi ekspor. Nah, ini yang bisa menjadi acuan. Jadi, per bulan dia ada nih, berapa impornya, berapa ekspornya. ekspor inilah yang akan dimasukkan ke sini. Nih, di sini ada catatan meter ekspor. Cuman ini waktu itu masih 65 persen kayaknya. Jadi, di sini misalnya, ini bulan, sorry, oh, bulan ini tertutup lagi. Oh, sorry, ini bulan, Januari ya. Januari nih misalnya, 288. Nggak, di sini kan ada nih, 288. Jadi, yang di ekspor, itu 288 KWH, sesuai dengan invoice-nya di sini, 288 KWH. Tapi, sebetulnya produksinya itu, oh, sorry, produksinya 288. Tapi, yang dibeli itu 188, karena masih 65 persen. Jadi, di sini bisa dilihat. Nanti di sini ada pengurangannya. Di sini nih, KWH ekspor bulan berjalan. Di sini ada. Dia akan mengurangi tanggihannya per bulan. Nah, ini juga salah satu yang kita pasang. Jadi, tadi, kita selalu mengadepankan untuk HSSA-nya, selain untuk desain dari solar panel. Jadi, ini yang paling penting, karena ini bisa, apa, untuk instalasi juga lebih aman, dan lebih, apa, terawat ya. Oke, mungkin itu, yang bisa saya sharing hari ini. terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.